Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi teman-teman dengan saya Mas Dian Rosok Di kesempatan kali ini saya ingin sharing Apa saja yang menjadi penyebab bakul khusus pet atau khusus botong itu bangkrut Simak video ini sampai selesai ya Ya Teman-teman setiap bisnis pasti ada resikonya Baik itu susut, kedunan harga, ataupun diapusi oleh orang Kalau bakul ember itu kendalanya kecampuran dengan bahan-bahan yang tidak semestinya susut Maka kalau botong begitu pula Botong ini baik membeli dengan bersih ataupun kotor itu semua ada resikonya Saya akan sedikit menjelaskannya ya Kalau kita membeli kotor dari bakul Itu kemungkinan yang pertama itu adalah katutan air seperti ini Kita tidak tahu di dalam karung itu seperti apa Kalau kita sudah terbiasa mungkin akan bisa meraba Tapi kalau barangnya di dalam karung apalagi banyak Kita akan sulit mendeteksi Kalau dalam satu karung ada air sekilo kita sulit untuk mendeteksi Kecuali kalau kita sudah berlangganan dan bakul kita itu terpercaya Maka air-air seperti ini akan bisa kita netralisir Kalau iya orang bakulnya itu jujur Kemudian kalau kita membeli botong secara kotor Misalkan saat ini harga Rp. 2.000 kotor Bersih Rp. 3,5 Botong ciri-ciri seperti ini Nanti akan masuk Ini juga menjadi penyusutan Kemudian kalau kita membeli botong secara bersih Maka botong yang berwarna bengkerak seperti ini Seperti ini akan susut Biasanya pabrik itu tidak mau botong bengkerak seperti ini Atau seperti ini Ini pabriknya tidak mau Jadi Dibeskan atau dikembalikan atau dipotong Dihitung hilang Ini kendalanya kita membeli botong secara bersih Kalau jual ke pabrik Karungnya pun dikembalikan Jadi kita harus bisa benar-benar memperhitungkan Berapa susut karung Berapa susut barang jelek-jelek seperti ini Supaya bakul botong ini tetap bisa bertahan Bakul-bakul botong itu jarang yang Mulus-mulus Biasanya keceglong-keceglong dulu Kemudian nanti bisa mengambil Likmahnya kemudian bisa Lancar dalam berusaha botong ini Kendala bakul botong membeli secara kotor Yaitu kita mendapatkan botol yang berisi air seperti ini Kemudian kita ambu Ternyata Hmm Isinya uyot Kendala berikutnya adalah Kita mendapatkan botol agak kotor Di dalamnya ada kotorannya Ternyata setelah kita buka Ternyata bangkai ular kecil Yang ambunya selentang-selentang Sangat bau sekali Itu sering saya mendapatkan Kemudian Kendala membeli botong Berikutnya Kalau botong itu kotor Kita mendapatkan botol seperti ini Kemudian kita membukanya Ternyata isinya gas Jadi botolnya mencelak Sangat Menyakitkan Buat tangan ini Kemudian Salah satu Hal yang cukup menggelikan Pada saat kita memberi botong kotor Adalah seperti ini Kita mendapatkan Surat wasiat seperti ini Biasanya ini dari orang iseng Kurang kerjaan Coba kita buka isinya apa Jangan-jangan ini Surat wasiat Atau peta harta karun ini Coba kita buka Apa isinya Barang siapa Menemukan surat ini Kalau Ia seorang laki-laki Aku rela menjadi istrinya Kalau ia perempuan Maka ia akan Aku jadikan Sebagai saudaraku Oke sekian teman-teman Demikianlah Salah satu penyebab Bakul pet atau botong itu Bisa bangkrut Dan juga Beberapa kendala-kendala teknis Yang biasa kita dapatkan Dari Bakulan botong ini Jangan lupa like Dan subscribe-nya Terima kasih sudah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton